Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemiksa yang budiman pada kali ini kita berjumpa dengan seorang yang ahli tentang ketenaga kerjaan karena beliau ini Pak Haji Jainuddin dokter Nes Haji dokter Nes Haji Jainuddin ini 30 berapa tahun di disnakar tempat temen 434 berarti dari Sarmut ya bisa segitu Iya kalau dari satu kayaknya nggak bisa ya dari Sarmut masuk dari Sarmut ya dari Sambut udah malang melintang di disnakar salah satu tugas dari disnakar adalah menjembatani ya antara kepentingan buruh dengan kepentingan majikan nah ini bagaimana pengalaman ya atau mungkin diawali kenapa di disnakar kebetulan bisa masuk ke situ atau punya saudara tapi tahun-tahun Pak Haji itu pemerintah masih butuh orang ya ya itu bahkan kan tahun 86 itu pagi tahun 86 masuk nah itu tahun 86 itu pagi pemda yang butuh orang itu Oh sampai ke kecamatan kewadanan itu butuh orang karena waktu itu sarjana masih sedikit sekali yang masih jadi gampanglah itu teman-teman kita yang banyak itu Agas ya eri itu ya itu angkatannya termasuk Pak Irman semua 86 semua Oh Pak Irman lepas ini ya Oh lembaga yang butuh itu luar biasa dan itu sekiranya juga berkat Pak Harto itu ya Pak Harto itu bisa apa namanya menjawab persoalan bangsa dalam banyak bidang SD Impress itu luar biasa SD Impress itu menurut penilaian organisasi internasional mampu secara luar biasa ya mengurangi ini buta huruf bangsa Indonesia cuma masalahnya bisa baca tapi untuk bisa tidak mengerti apa yang dibaca itu tapi itu satu lompatan yang gua biasa ketersediaan pangan Pak Harto itu jangan kita lupakan itu ya kemakmuran ini Pak Haji maka cerita pengalaman saja segala kunak-kulitnya lah Pak buruh dengan ini seperti bentrok way kuno-kulitnya hahaha gitu ya baik Terima kasih Pak Direktur HPS TV atas kesempatan waktu selamat pagi ya selamat pagi para pemirsa yang akan dihormati ya mau ini sepertinya Kang Direktur itu HPS ini salah lah menyebut saya ahli teman saya memang bukan ahli lah tapi sedikit-sedikit tahu gitu aja karena memang saya sendiri masuk ke Departemen Ternaga Kerja tahun 1986 ceritanya memang saya sendiri ikut testing itu tuh masih kuliah berarti ya maksudnya saya dalam rangka menunggu sidang pada saat itu 86 itu OBA nya sudah dapet ijazahnya dapat sarjana muda ekonominya saya sudah dapat di Bandung waktu itu di Pasundan Universitas Pasundan fakultas ekonomi jurusan manajemen ya tahun 86 tuh memang sudah lulus dari Sarjana muda karena pada waktu itu ayahnya teluk seangkatan kuliah jadi orang besar lah ada dirjen on gitu nah adanya ini DPR jadi apa Oh ketua-ketua DPR ada sekga di Sukabumi mantan ya itu dulu ceritanya pada waktu itu terangkatan itu ya terangkatan ya waktu itu transisi antara perhitungan kredit SKS satuan kredit semester dengan yang biasa pada waktu itu saya memang ada dua dua ini dua dua ada antara SKS dengan yang program lama nah pada waktu itu kami saya sendiri termasuk dua-duanya masuk karena masa transisi sehingga ada program Sarjana muda saya pada waktu itu daripada saya tidak apa menunggu ujian sidang skripsi pada waktu itu ujiannya tanggal 2 Januari 1987 itu nah waktu itu saya daripada saya tidak mendapatkan S1 nya lama sehingga saya mengikuti program Sarjana muda jadi itu sidang skripsi S1 nah sehingga begitu saya dapat apa namanya ijazah Sarjana muda saya mendaftar testing di Bandung dapatlah SK SK gampang ya Iya ada yang seangkatan masuk itu di Sinakar nggak ada nggak ada seangkatan nggak ada yang di Sinakar cuma satu namun pada waktu itu saya harusnya tahun 81386 itu saya harusnya timur-timur wujh dapat bisa kerto ya di balai latihan kerja timur timur saya waktu tidak mau karena saya lagi menunggu menunggu S1 sehingga saya diproses pindah ke kota Cirebon kok boleh ya baru CPNS pindah ya Alhamdulillah karena ini ya pertolongan karena gini karena saya itu dianggapnya itu sudah honor gitu Oh sudah honor di Cirebon dengan dan demikian keluarlah per Januari 2000 2000 eh per Januari 1987 keluar SK nya sehingga saya mulai kerja 1387 nah dari situ ya memang mungkin apes nasibnya saya juga ya karena pada waktu itu juga ada transisi lagi yang dulu ada aturan untuk langsung penyelusahaan itu ketiga harus menempuh dulu 22C dua tahun ya ya jadi waktu itu saya nggak tahulah diprosesinya ngusulkan ke Jakarta itu telat sehari padahal saya sudah susul ke Jakarta ini lupa terlambat aturannya sudah berlaku begini simpulannya akhirnya saya untuk menyesuaikan ijazah tersebut enam tahun harus menunggu langsung tigaannya jadi saya memang terlambat di dalam ya tidak mungkin ini ya bentar nih Pak Haji masuk ke tenaga kerjaan ya masalah tenaga kerjaan nah mengenai masalah tenaga kerjaan memang tadi Kang Direktur HPS TV katanya kenapa ada istilahnya sering sekali ada perselisian di pekerjaan atau di perusahaan antara buruh dengan majikan menurut pengamatan saya ya ya tiga besar nih masalah tiga besar apa aja kira-kira yang di pertikaikan antara buruh dengan majikan masalah yang pertama tiga besar yang pertama adalah masalah upah ya masalah pengupahan ya di sini pemerintah kan telah menetapkan buruh pengen besar gitu majikan pengen kecil gitu ya ya upah minimum kabupaten ya dimana ini upah minimum kabupaten sebenarnya untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun kalau lebih dari satu tahun itu diwajibkan untuk melebihi daripada upah minimum kabupaten kota tapi pada kenyataannya perusahaan ini banyak sekali yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga para karyawan protes kepada perusahaan ya perusahaan pekerja juga protes apa mengadukan nasibnya kepada pemerintah dalam hal ini di snacker keran dan di snacker keran ini kebanyakannya mengenai masalah pengupahan yang kedua masalah BPJS dulu sebelum BPJS kesehatan masuk ke kategori wajib pekerja masuk BPJS kalau dulu BPJS ketenaga kerja ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum mengikut sertakan program BPJS ketenaga kerjaan dulu yang namanya dua BPJS ya ya BPJS ketiga masalah besar yang ketiga masalah besar hak-hak normatif yang lainnya seperti misalnya yang pertama tadi masalah upah ya ya upah kedua BPJS yang ketiga yang ketiga ini jaminan sosial kalau hari tua sudah termasuk di program BPJS ketenaga kerjaan BPJS ketenaga kerjaan kan ada tiga program jaminan hari tua jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua kecelakaan kerja ada tiga itu saya tanya nih Pak Haji pengalaman di snacker ya 34 tahun ya ada pengalaman yang paling menyenangkan menangani buru majikan dan yang membuat sedih gitu Pak Haji lah yang suka dan dukanya gitu dua aja suka satu dua aja sukanya kalau perusahaan itu patuh kepada aturan-aturan sukanya dan apabila dalam penyelesaian kita bisa menyelesaikan kita bisa membantu kedua belah pihak itu kadang menolak itu baik dari pekerja maupun pengusaha itu sangat senang sekali ya secara pribadi atau secara intasi yang kedua yang sedihnya adalah apabila sudah dipertemukan sudah dikasih tahu sudah dinasehatin baik kedua belah pihak itu kadang menolak itu baik dari pekerja maupun pengusaha itu yang kami sangat sedihkan karena apa karena dalam hal ini kita mediasinya tidak berhasil Pak Haji ya dengan tidak berhasil disitu kami sangat menyesal sekali walaupun misalnya kita tidak apa namanya tidak memaksakan kudu menerima semua tidak tapi yang penting kami sudah menjelaskan segala sesuatunya aturan-aturannya ini kadang ada pekerja yang menolak ada pengusaha yang menolak itu kesedihan kami kebanggaannya kalau udah bisa nyelesaikan alhamdulillah saya pribadi atau kami dinas bisa membantu kesusahan baik pekerja maupun pengusaha terakhir nih Pak Haji ya kalau saya punya gagasan PNS itu ada gaji pokok ya nah menurut saya buruh juga tidak ada UML seluruh Indonesia sama aja sehingga bisa mencegah orang pergi ke kota gitu jadi dimanapun buruh itu standar minimal upanya sama di Jakarta sehingga berbondong-bondong mungkin dari yang Jakarta pada ke desa gitu jangan sampai kan sekarang terjadi dari desa ke kota urbanisasi nah itu dibalik sekarang itu kan fokus di Jawa itu susah dirubah karena memang ya itu duitnya adanya di Jawa dan terutama di Jakarta gimana itu kalau saya punya gagasan udah pokoknya mau dimanapun standar minimalnya sama buruh itu ya gimana itu baik terima kasih Kang HPS jadi begini mengenai penetapan upah minimum harus ada syarat usul bahwa upah minimum dimanapun baik ya atau di seluruh Indonesia disamaratakan itu tidak mungkin kalau UMK itu disamakan di seluruh Indonesia karena upah minimum itu terdiri dari beberapa variable dalam rangka penentuannya nah yang paling sangat menentu sekali yang tidak bisa disamaratakan adalah terlihat dari kebutuhan fisik minimum terus harga barang kebutuhan karena upah minimum disini bercereminya juga kepada harga sembilan pokok sembako tersebut karena di daerah yang satu dengan di daerah yang lain itu sangat berbeda harga-harganya untuk kabupaten kota sendiri saja kalau pada saat itu saya masih bekerja itu ada selisih kabupaten kota saja sekitar 10-11 ribu atau kurang dari 20 ribu yang tetanggaan kabupaten kota apalagi tetanggaan dengan tingkat provinsi itu sudah jelas akan jauh sangat berbeda sehingga untuk bisa meratakan upah minimum itu tidak mungkin bisa karena ya kalau aturannya dirubah gimana? aturannya, karena kan ini ya jadi gagasan besarnya itu bagaimana upah pemerintah supaya urbanisasi itu berkurang salah satu hal yang menjadi rebutan orang adalah bahwa di kota itu UMN-nya ya yang lebih besar maka orang berbonong-bonong ke kota nah ketika sama maka lebih untung di daerah, di kampung karena gajinya sama tapi kebutuhannya lebih kecil karena harganya lebih murah kalau gagasan itu kan nanti aturannya mengikuti gagasan kan PNS juga bisa tuh gaji pokok dimanapun bekerja tetap sama iya cuman ini kan kita dalam penetapan upah minum itu ada beberapa kriterianya betul kalau kesalahan arahnya ada beberapa kriterianya dan seperti tadi Kang HPS menyatakan bahwa supaya tidak pindah dan lain sebagainya tapi kan yang jelas begini ya dicerbon dengan di Jakarta itu kan biaya hidupnya beda sekali itu itu sangat beda sekali karena dua kali lipat kebutuhan sembahkannya juga beda nah ini orang atau karyawan ya kalau berdasarkan pengen misalnya penghasilan tapi ya tentunya nanti kalau misalnya orang celbon kerja di Jakarta iya memang upahnya besar tetapi dia kan perlu hidup di Jakarta itu atau di luar daerah pertama dia kontrak rumah dia transportnya ya dia dan lain sebagainya lah karena membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga walaupun upah besar di daerah lain ini tidak serta-merta orang pada urbanisasi tentunya kalau urbanisasi ini barangkali bukan hanya diikut dari masalah upah minimum di daerah tertentu ya tentunya dengan pertimbangan yang lain-lain sehingga mereka juga berpikir bahwa kalau kerja di luar pun gaji besar juga pengeluarnya juga besar gitu sehingga ya untuk merubah hal tersebut sepertinya sangat sulit apa namanya merubahnya ada pun mengenai ASN itu beda lagi ininya aturan-aturannya dan kalau dari penetapan upah orang pekerja suasana kita sudah mempunyai basicnya mempunyai aturannya betul-betul pertimbangannya sangat matang dan itu bukan hanya pemerintah yang menetapkan ini ada yang namanya unsur-unsur unsur-unsur lembaga kerjasama tripartit unsur pemerintah unsur pekerja unsur pemerintah diwakili oleh PMD oleh gubernur bupati wali kota kalau unsur pengusahanya diwakili oleh Dewan Kutinan Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia DPC Oke Pak Haji ada pesan nggak buat buruh sama buat majikan lah perusahaan-perusahaan buruh harus begini majikan harus begini ya pesan untuk para pengusaha ini kami mohon kami sangat mengharapkan sangat mewajibkan bahwa perusahaan harus betul-betul mematuhi aturan ketenaga kerjaan ya ini semuanya harus dilaksanakan karena tentunya pengusaha jangan menganggap pekerja atau buruh zaman dulu ya zaman sekarang ini tentunya pekerja juga wawasannya luas karena sekarang ini kan HP-nya ya apa apa namanya internetan dan lain sebagainya Google dan lain sebagainya menanyakan di HP saja sudah pada tahun semuanya pekerja jadi pengusaha jangan menganggap seperti zaman dulu lah karena jangan punya prinsip bahwa karena penganggurannya banyak sehingga pengusaha seenaknya saja dah walaupun ini silahkan aja cari yang lain emang kerja gampang dan lain sebagainya jangan punya prinsip begitu kita pengusaha mempunyai prinsip memanusiakan manusia jangan memanfaatkan karena butuh akhirnya seenaknya sendiri dimohon segala sesuatu kalau dari segi ini harus dilaksanakan dari segi kualitas guruhnya gimana nih kalau ini pengusaha dulu ya yang kedua untuk para pekerja yang tentunya para pekerja sendiri harus betul-betul mentaati segala peraturan yang ada di perusahaan jangan sampai artinya ya membandel atau mengindahkan ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan atau ketentuan dari pihak perusahaan kalau membandel ketentuan pihak perusahaan bila tidak melaksanakan ketentuan pemerintah itu baru apa namanya ya mengusulkan atau protes dan lain sebagainya tapi selama pengusaha melaksanakan aturan-aturan ya harus disiplin lah harus disiplin harus betul-betul mentaati yang ada ketentuanya dan jangan ikut-ikutan dari kegiatan orang lain atau pekerja yang lain yang memang bermanfaatnya kurang tentunya pekerja harus mengingat bahwa memang mencari pekerjaan ini sangat sulit apalagi dimana di dalam pandemi COVID-19 yang kemarin ini sangat sulit sekali perusahaan untuk berkembang waro-waro berkembang untuk mempertahankan usahanya saja sangat sulit sehingga bagi yang sekarang yang masih bekerja tolong barangkali bisa mentaati segala ketentuan yang ada dibuat oleh perusahaan atau oleh pemerintah bagi yang belum belum masuk ke pasar kerja tentunya cobalah kalian harus betul-betul lulusannya itu berkualitas disiplin dan segala-galanya harus bisa dan mampu karena kedepan tentunya persaingan untuk masuk pasar kerja ini sangat berat sekali jangan sampai istilahnya kerja asal masuk kerja asal dapat upah tetapi tidak memikirkan bagaimana masa depan masa depan ini artinya bukan masa depan apa namanya mencari pekerjaan masa depan untuk dirinya sendiri bekerja di sini sampai kapan bekerja di sini kira-kira ya yang tadinya tidak punya motor bisa beli motor yang tadinya rumah bisa beli rumah bagaimana cara keluarnya kalian sendiri yang akan bisa menjawabnya tentunya kami dari mantan seorang pegawai dari disnaker yang urusin masalah beginian ya tentunya sangat berharap sekali kalian para pekerja bisa sukses seperti orang lain itu barangkali terima kasih Pak Haji ini luar biasa nanti kita sambung episode berikutnya berkandietan dengan ya itu ya pertenkaran antara buruh dengan majikan kalau saya melihat pola yang rumah makan padang besar itu bagi hasil itu saya ngobrol itu yang besar-besar tapi jadi keuntungan itu dibagi dua pemilik modal sama semua semeluruh pegawai 50% sehingga pegawai itu semangat ketika keuntungan naik dia juga gajinya naik dan semangat nah itu yang tidak dilakukan oleh insya Allah terima kasih pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sabaran menit ya waduh dua tiga terima kasih